Duduk sebagai terdakwa, mantan Bupati Bogor Rahmat Yassin kembali jalani sidang atas kasus suap yang menjeratnya. Rahmat Yassin mengungkapkan penyesalannya di muka persidangan sambil menangis. Rabu sore sidang lanjutan perkara suap mantan Bupati Bogor Rahmat Yassin kembali digelar di pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat. Duduk sebagai terdakwa, Rahmat Yassin mengungkapkan penyesalannya di muka persidangan. Sambil terisak, ia meminta maaf pada keluarga dan warga yang kecewa. Rahmat Yassin diduga menerima suap sebesar 4,5 miliar rupiah dari pengembang untuk menerbitkan rekomendasi tukar menukar tanah seluas 2.754 hektare. Ia terancam hukuman 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Usai persidangan Rahmat Yassin berharap sikap kooperatifnya mampu meringankan putusan FONIS. Kalau saya sebagai terdakwa, tentu saja harapannya satu hal saya tidak muluk-muluk menuntut dibebaskan. Tapi yang pasti saya sudah sampaikan kepada JPU maupun kepada Yang Mulia Majis Hakim untuk mendapatkan tuntutan hukuman seringan-ringannya dan FONIS juga seringan-ringannya. Karena semua sudah saya ungkapkan, semua sudah saya sampaikan. Rahmat Yassin menjabat sebagai Bupati Bogor selama dua periode. Ia ditangkap KPK di rumahnya awal Mei silam. Saat itu KPK menyita uang tunai 1,5 miliar rupiah dari berangkas miliknya. KPK juga menangkap Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, Muhammad Zairin, dan petinggi PT Bukit Jonggol Asri, Yohan Yap. Ikwan Sabah melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!